Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Adelfia Hajriyanti dari kelas PR3A Dari Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Qasim Riau Disini saya akan menjelaskan tentang tips Dan bagaimana cara etika berkomunikasi dengan teman sebaya yang baik dan benar Sebelum lanjut ke video, jangan lupa like, komen, dan subscribe youtube ini Baik, sebelum lanjut, pasti teman-teman semua sudah mengetahui apa itu etika komunikasi Etika itu sendiri merupakan kebiasaan atau cara hidup seseorang Dengan melakukan perbuatan yang baik atau menghindarkan diri dari perbuatan yang buruk Etikalah yang menjadi pedoman bagi kita dalam mempelajari tentang kebaikan dan keburukan Nah, lalu bagaimanakah cara etika komunikasi dengan teman sebaya yang baik dan benar Yang pertama yaitu belajar menghargai Pada dasarnya, semua orang ingin dihargai Tidak peduli apakah ia orang berpangkat atau tidak Orang miskin ataupun kaya Orang yang sesama agama ataupun tidak seagama Sesama suku maupun tidak sesama suku Mereka ingin dihargai secara proporsional Yang kedua, jangan sombong Sifat sombong tidak akan menjadi cara bergaul yang baik dengan teman sebaya Yang ketiga, belajar menghargai Setiap orang selalu ingin dihormati Oleh karena itu, janganlah kita menghormati orang lain Karena ia kebetulan punya pangkat atau kedudukan Yang keempat, mempunyai sikap mau mengerti Sikap mau mengerti keadaan orang lain pada dasarnya merupakan perbuatan yang sangat terpuji Yang kelima, mau memberikan pujian Bila kita melihat teman kita berprestasi dalam suatu bidang Dengan hasil kerja keras mereka dan kejujuran mereka Maka sebaiknya kita mau memberikan pujian terhadap teman kita tadi dengan penuh keikhlasan Yang keenam, mau memberikan motivasi Perjalanan hidup seseorang tidak selamanya mulus Pasti ada saja masalah yang datang menghampiri hidup mereka Seperti hilangnya semangat, putus asa, dan lain sebagainya Sehingga ia kehilangan semangat malas dan tidak bergairah Yang ketujuh, tidak bercanda keterlaluan Kalau kita bersendagurau, hal-hal yang kecil mungkin tidak masalah Tetapi, kalau sudah di luar batas, maka hubungan itu pun bisa langsung retak Yang kedelapan, berkata jujur dan bersikap ikhlas Perkataan jujur dalam komunikasi dengan teman sebaya penting untuk diterapkan Karena dapat meningkatkan kepercayaan dalam persahabatan Ikhlas menerima teman sebaya apa adanya Tanpa syarat atau mengharapkan imbalan atas kebaikan yang diberikan pada teman sebaya Itu menghantarkan individu pada hubungan yang lebih harmonis Yang kesembilan, mengucapkan salam jika bertemu dengan teman sebaya Mengucapkan salam pada teman sebaya berarti kita menerima kehadirannya Adanya dirinya dan untuk meningkatkan rasa kekerabatan di antara keduanya Yang kesepuluh, tidak mengumpat atau berbicara tentang hal buruk mengenai teman sebaya Individu tidak diperbolehkan untuk membicarakan hal-hal buruk dari teman sebaya Apalagi jika sampai membicarakan sesuatu yang tidak benar mengenai temannya Atau menciptakan rahasia temannya ke orang lain Dalam berteman kita tidak perlu memasakkan karena tidak semua orang bisa cocok dalam berteman Cari teman yang saling menguntungkan baik saat ini maupun masa depan Carilah teman yang membuat kita nyaman jika bersama dia Jadi dapat disimpulkan bahwa ketika kita berbicara Hendaknya kita menggunakan adab-adab yang telah ada dalam agama Dan sudah menjadi tutur kata dalam kehidupan sesehari Tetap jaga tata kerama sopan santun Dan tidak berbicara menggunakan perkataan-perkataan yang dapat melukai hati teman kita Nah, sekian hasil dari penyampaian saya tentang etika berkomunikasi dengan teman sebaya yang baik dan benar Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi referensi Dan menjadikan kita lebih baik dalam berkomunikasi dengan teman sebaya Bahwapun orang lain di sekitar kita Akhir kata saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!